Shalom, selamat malam yang di Indonesia, di Australia, selamat pagi yang ada di Amerika Hari ini sosok kita dari PD Tulus Balikpapan mengundang kita untuk belajar merenungkan firman Tuhan Flexing, hari-hari ini saudara, wah rame sekali Ya, tidak salah, orang memiliki barang-barang mewah itu tidak salah Asal uangnya sendiri, bukan uang orang lain dan bukan hasil ngutang, maaf ya, silahkan Nah tapi, kenapa ini jadi masalah besar? Nah, contoh berapa waktu terakhir ini Flexing ini jadi bahan pembicaraan dunia Gara-gara dua kelompok manusia Ya, dua kelompok manusia Manusia yang pertama itu para tokoh agama Kalau enggak disebut rohaniawan Keren loh, kata rohaniawan itu keren sekali Nah, kelompok kedua itu para pejabat Nah, salahnya dimana dua kelompok orang ini Kok sampai jadi pembicaraan ramai di sosial media Ya, masalahnya dua kelompok orang ini Kalau rohaniawan Kan terima uang Rohaniawan itu enggak cuma yang Kristen loh Semua Terima uang dari orang-orang yang mereka layani Nah, begitu pula para pejabat atau ASN itu Itu kan gaji dari pajak rakyat Jadi bukan uang mereka Ya, itu yang jadi masalah Maka itu saya katakan tadi Kalau itu uang saudara sendiri Hasil jeripaya sendiri Ya sudah Lakukan Maka itu orang-orang yang kerja Dengan setekun Menghasilkan uang Lalu bisa beli barang-barang mewah Kan enggak ada yang ngomongin Enggak ada yang komplain Tapi yang diurus itu kan bukan uangnya sendiri Maka itu cuma dua kelompok orang ini Satu rohaniawan Dua pejabat atau pegawai negeri ASN Nah, itu yang jadi masalah Oke, kita tinggalkan dulu Lalu dari mana Asal usul manusia itu kok punya hati pamer seperti itu Saudara, ternyata Ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu Manusia pertama di dunia Adam dan Hawa Justru Tergoda lalu jatuh Karena si kunyuk itu Si setan itu Membuat flexing Di mata Hawa Masih ingat tau kita gak usah baca Itu gusayang Sudah Tahu semua kita Yang pertama diganggu Adalah mata Keinginan mata Kan si kunyuk berkata kepada Hawa Bukankah buah ini Kelihatannya enak untuk dimakan Perhatikan kata kelihatannya Nah, dalam bahasa asing Kamuflas Kamuflasen Nah, kamuflas ini dipakai Ya, untuk para tentara yang sedang perang Baju mereka harus berbentuk kamuflas Penipuan mata Ya, itu dia Lalu Ada binatang yang paling pintar Menipu mata Yaitu bunglon Ya, bunglon Itu bisa merubah warna kulitnya Kamuflas Nah, terus terjadi lagi Ada istilah Fata Morgana Penipuan mata Dan ternyata Memang Mata kita ini Penipu ulung Sudara Maka itu Kalau Sarah Lihat Pernah dengar istilah Dari dunia pendidikan sekarang itu Branding Ya, branding Jadi ternyata ada sebuah ilmu Yang sekarang sedang banyak dipelajari Oleh manusia Yaitu membuat brand Ya Dan orang-orang yang branding itu diajar Bagaimana Saya pernah dengar istilah eye-catching Pokoknya kalau orang melihat satu hal Dan cuma sekelebat begitu saja Ya, sekelebat itu bahasa Indonesia apa ya Ya, pokoknya lewat gitu Kenapa Joe Sekilas Sekilas Sekilas, terima kasih Saya dibantu Pak Joe Wahyudi ini Dalam ilmu branding itu Orang itu bisa belajar Sekilas Ya, melihat satu Langsung tahu Itu barang apa Nah, contoh kecil Ya, contoh kecil Kenapa anak-anak kecil Yang belum bisa baca Ya Kalau dari jauh Mereka melihat Simbol berupa huruf M Warna kuning Warna kuning Sekilas tuh Yang sama Tapi warnanya merah Atau warnanya hijau Anak-anak gak tertarik Padahal bentuknya sama Tapi warnanya Nah, ini ilmu branding itu Pokoknya Hanya melihat satu Satu hal Satu tanda Sekilas saja Langsung Oh ini barang itu Oh itu Nah, saudara Ini penipuan yang sudah terjadi Sejak di Taman Eden Mata kita Kita buka dulu ayat ini 1 Yohanes 2 Ayat 15 sampai 17 Dan ternyata memang begitu Cara setan itu bekerja Ya Makasih Deta Salam juga Oke Oi As, apa kabar ini? Orang hebat dari Toraja Papa lama gak ketemu kamu Bapak selesai as Kamu gabung Sekarang untuk belajar Nah 1 Yohanes 2 Mulai ayat yang ke-15 Lihat Ini cara iblis dari dulu Untuk Branding Istilah saya ya Jadi setan sudah tahu dari dulu Oke Janganlah kamu mengasih dunia Dan Apa yang ada di dalamnya Pelan-pelan Janganlah kamu mengasih dunia Dan apa saja yang ada di dalamnya Oke Jikalau orang mengasih dunia Maka kasih papa Tidak akan tidak ada di dalam orang itu Tidak ada Sebab Nah ini Apa sih dunia itu? Supaya kita bisa tahu Jelas sekali firman ini Apa isi dunia itu Ternyata hanya Tiga hal saja Isi dunia Hanya Tiga hal saja Sebab Semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan Yang itu keinginan daging Keinginan mata Ini yang menjadi daya tarik Mata Yang ketiga Serta keangkuan hidup Bukanlah berasal dari papa Mainkan dari dunia Filipos coba Ayat 16 Dari berapa terjemahan Ya Makasih Ya ini dari Sydney Kebuk Makasih untuk ayat itu Oke Ayat ini Sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging Keinginan mata Dan kesombongan hidup Sombong Jadi orang-orang yang suka flexing Yang suka pamer harta Yang mewah itu Karena ingin diakui orang Nah ini juga herannya begini Orang-orang Yang bisa beli yang mahal-mahal Tapi Dengan hasil keringatnya sendiri Itu yang aneh Justru mereka itu gak suka pamer Fakta ya saudara Tapi kenapa Yang bisa pakai uangnya orang Yang bukan hasil keringatnya Maaf ini Loh Kok suka pamer Aneh bukan Tapi itulah manusia Oke Belum selesai Filipos Lanjut Berapa terjemahan yang lain Kita Mau lihat ya Masih ayat yang ke-16 BIS BIS Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini Yang diinginkan oleh tabiat manusia berdosa BIS yang lebih jelas Yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa Yang dilihat Lalu diingini Betul-betul Yang setan buat di taman Eden Hawa ditipu Bukankah Buah itu Kelihatannya enak untuk dimakan Kelihatannya Jadi Belum tentu enak Kalau dimakan Ya Kelihatannya Nah itulah mata Enak untuk dimakan Ya Saya ulangi lagi BIS Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini Yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa Yang dilihat Lalu diingini Dan yang dibangga-banggakan Wah BIS-nya Bahasa Indonesia sehariannya lebih jelas Karolin Guten Abend Ya Tapi belum tahu itu Naik kapan nanti Kauhara-kauhnya tahun 12 Nanti Bapak kasih kabar Ya BIS-nya lebih jelas Terjemahnya Ya saudara Saya ulangi ya Segala sesuatu Yang ada di dalam dunia ini Kriterianya Yang diinginkan Oleh tabiat manusia berdosa Jadi Kalau manusia itu tidak berdosa Ya Nggak ingin Ya Kalau manusia itu Memang nggak punya jiwa pamer Ya Ingin diakui kesombongannya Ya Oh ada yang ngomong Wah Ini yang suka shopping-shopping di mall Ayo bertempat Ya kalau shopping cuma jalan-jalan aja Nggak belanja Nggak apa-apa Ya tapi namanya shopping belanja ya Ada yang komen itu Nah Yang diingini Dan yang dibangga-banggakan Semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapak Melainkan dari dunia TSE Karena semua yang berasal dari dunia ini Wah ini lebih jelas lagi ya Karena semua yang berasal dari dunia ini Itu menjauhkan kita dari Tuhan Menjauhkan loh saudara Sifat-sifat duniawi Adalah hawa nafsu badani Keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat Dan kesombongan atas apa yang kita miliki Ketiga sifat itu bukan berasal dari Tuhan Melainkan dari dunia ini Saya akan ulangi Tiga hal yang ditulis oleh terjemahan sederhana Indonesia ini Ya Dikatakan Sifat-sifat duniawi Adalah hawa nafsu badani Fisik Daging Satu Keinginan Untuk memiliki apa yang kita lihat Nah ini orang iri hati Gampang Terpengaruh Iri hati karena melihat temannya Saudaranya punya ini punya itu Harus bisa Dua Kesombongan Maaf Hwa nafsu badani Satu Nomor dua Keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat Ketiga Kesombongan Atas apa yang kita miliki Ketiga sifat itu bukan Berasal dari Tuhan Melainkan dari dunia ini Efayanya Filipus Iya Ya Maria Puji Tuhan Senang sekali ya Bisa ikut Oke Efaya Kita lihat ini Karena Segala perkara Dunia ini Segala perkara dunia ini Keinginan Keinginan Jahat ini Oh ada tambahan ini Kegilaan Seks Keinginan Membeli segala sesuatu yang menarik hati Dan Kecongkakan Yang datang dari Kekayaan Dan Kesuksesan Kebesaran Bukan Bukan berasal dari Tuhan Melainkan dari dunia yang jahat ini Wih Lebih Lebih lengkap lagi ya Ada kegilaan Keseksi Saudara Ayo mulai hari ini Kita harus Memiliki Kebenaran ini Dari Manukwari Ada komen Kalau bangga Usaha dari hasil halal Keringat sendiri Gak dosa kan P Asal gak pamer Tapi usaha yang dicapai Dipakai Berbagi Dengan orang yang tidak mampu Sekitar kita Diberkati Memperkati Betul Dari Sydney Ada tambahan Narsistik Betul Ya Narsis Itu dari Satu Dewa Yunani Ya Yang memang Cantik Tampan Yang suka Pamer Nah itu narsis Itu muncul Dari kata itu Oh Dari Manado Makasih Andrew Dia nulis Wiripi 2 Ayat 3 Dalam terjemahan Apa itu nak B.I.M.K Ya Bahasa Indonesia Masa Kini Janganlah melakukan Sesuatu Karena didorong Kepentingan diri sendiri Atau untuk Menyombongkan diri Sebaliknya Hendaklah kalian Masing-masing Dengan rendah hati Menganggap Orang lain Lebih baik Dari diri sendiri Terima kasih nak Ini terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini Janganlah melakukan Sesuatu Karena didorong Kepentingan diri sendiri Atau untuk Menyombongkan diri Wah Ini Luar biasa Tulisan ini Nah dari Nabi Rih Lah Malah ada Gereja yang Di dalam mal Bagaimana Jemaat Mempertobat Ya Itu namanya Simbiasi mutualistis Yang punya mal Juga untung Lalu yang Jemaat juga Kalau pulang Kebaktian Nggak perlu Jauh-jauh Memakan Dimana Nah Ini tanggapan Dari Tulung Agung Tadi Nah Sudara Inilah Bukti Bahwa Ciri-ciri Manusia Itu Kalau nggak Dikendalikan Oleh Kuasa Ferman Dan Roh Kudus Saya Percaya Semua Kita Termasuk Saya Pasti Suka Pamer Pasti Itu Memang Sifat Dasar Manusia Dari Sononya Kata Orang Jakarta Itu Ya Dari Dulu Begitu Betul Ya Ini Dari Menado Komen Biasanya Bagi Hasil Pihak Mal Dengan Gereja Maka Itu Saya Katakan Simbiosi Mutualistis Saling Menguntungkan Nah Kita Lanjut Sekarang Ini Kapan Kita Bisa Menang Atas Sikap Duniawi Kapan Kita Bisa Menang Kapan Supaya Kita Tidak Terpengaruh Gampang Satu Timotius 6 Ayat 8 Itu Cara Ren Cara Kita Menang Atas Satu Yohanes 2 Ayat 16 Keinginan Keinginan Duniawi Ini Satu Timotius 6 Ayat 8 Kita Lihat Ayat ini Sederhana Sekali Tunggu Ada Masalah Filipos 1 Timotius 6 Ayat 8 Oke Begini Bunyinya Asal Ada Makanan Dan Pakaian Cukuplah Ayat T Jika Sudah Ada Makanan Dan Pakaian Kita Merasa Cukup Jadi Kalau Ada Makanan Dan Pakaian Itu Sudah Cukup TSI Jadi Asalkan Sudah Ada Makanan Dan Pakaian Puas Dengan Itu Nah Sudah Ayat Yang Pendek Ini Akan Menolong Kita Untuk Tidak 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 Kalah Dengan Tiga Isi Dunia Ini Ya Yang tadi Kita Sudah Baca Di Satuan 2 Ayat 16 Yaitu Kita Bisa Berkata Cukup Wah Rasa Cukup Dan Berkata Cukup Ini Sebuah Kekuatan Yang Luar Biasa Mudah Tidak Bapak Makasih Ini Anak Saya Dari Samarinda Perhatian Suruh Minum Jadi Rasa Cukup Dan Bisa Berkata Cukup Itu Senjata Ampuh Yang Bisa Memenangkan Peperangan Kita Melawan Si Jahat Itu Senara Sebagian besar Kita Tahu Ya Israel Ya Itu Satu-satunya Negara Di Dunia Ya Oh Efayihah Karena Itu Kita Harus Merasa Puas Tanpa Uang Wah Ini Keren Terjemahnya Makasih Filipus Saya Ulangi ya Firman Allah Yang Hidup Ini Terjemahnya Karena Itu Kita Harus Merasa Puas Tanpa Uang Bila Mana Kita Mempunyai Cukup Makanan Dan Pakaian Nah Betul Wih Bapak Pendek Tabu Biroring Jadi Walaupun Tidak Punya Uang Asal Bisa Makan Dan Tidak Telanjang Ya Cukup Itu Dia Ini Caranya Saya Kembali Israel Itu Wilayah Udara Negaranya Mereka Punya Sistem Pertahanan Yang Unik Namanya Iron Dome Dome Itu Kubah Ya Kalau Bahasa Indonesia Kubah Dome Bentuknya Bulat Nah Ternyata Israel Itu Punya Senjata Penangkal Rudal Dari Manapun Juga Dan Seluruh Wilayah Udara Negara Mesir Itu Dilindungi Dengan Kubah Besi Iron Itu Besi Dome Itu Kubah Nah Senjata Maka Itu Sulit Rudal Dari Manapun Saya Tidak Ada Negara Lain Yang Bisa Itukan Urusan Kita Pokoknya Dilindungi Nah Iron Dome Dihidup Kita Supaya Kekuatan Kekuasaan Dunia Ini Tidak Masuk Dan Tidak Bisa Melumpuhkan Kita Arendum Itu Namanya Cukup Jadi Kalau Saudara Dan Saya Bisa Merasa Cukup Dan Berkata Cukup Maka Maka Flexing Gak Gak Terjadi Di Hidup Cukup Nah Maka Itu Definisi Cukup Itu Apa Definisi Cukup Itu Artinya Gak Pokoknya Bisa Makan Dan Tidak Telanjang Cukup Ada Yang Tanya Gak Perlu Punya Rumah Ya Pih Memang Gak Punya Uang Ya Bisa Numpang Di Rumah Teman Atau Kalau Ada Orang Baik Arti Dapat Pinjaman Rumah Ya Ngekos Dulu Kan Gak Apa Jadi Gak Harus Punya Rumah Pribadi Tidak Harus Ya Itu Yonita Jawabannya Nah Miliki Rasa Cukup Nah Begitu Kita Bisa Punya Rasa Cukup Dan Bisa Berkata Cukup Yakinkan Diri Kita Masing Masing Setan Tidak Berani Menggugat Kita Karena Setan Tau Percuma Ganggu Orang Yang Gak Butuh Apa Hanya Bisa Cukup Dengan Apa Yang Ada Nah Orang Yang Bisa Berkata Cukup Begitu Dia Punya Lebih Pasti Rasa Ingin Berbagi Itu Ada Saya Ulangi Kalau Kita Bisa Berkata Cukup Lalu Kita Punya Lebih Mendapat Lebih Pasti Lebihnya Itu Kita Akan Bagi Nah Dari Ilmu Mana Saya Belajar Ini Dari Binatang Wah Jangan Tersinggung Betul Iya Tidak Kekurangan Itu Cukup Jadi Kalau Punya Lebih Betul Ya Dari Sydney Kalau Kita Punya Lebih Pasti Berbagi Ilmu Ini Saya Belajar Dari Binatang Sudara Luar Biasa Binatang Itu Coba Apa Sebedanya Kita Dengan Binatang Ya Jangan Punya Haji Haji Mumpung Ya Ini Dari Sydney Juga Comment Jangan Punya Haji Haji Mumpung Mumpung Ya Nah Jangan Apa Yang Kita Pelajari Dari Binatang Binatang Itu Luar Biasa Sudara Dimana Luar Biasanya Mereka Kalau Sudah Kenyang Dan Makanan Yang Mereka Makan Masih Ada Yakin Nggak Mereka Tinggalkan Supaya Yang lain Ikut Makan Itu Hebatnya Binatang Nah Kalau Kita Sudah Kenyang Masih Cari Lagi Jadi Jadi Saya Belajar Begini Kenapa Binatang Itu Lebih Bisa Berbagi Daripada Kita Manusia Jawabannya Ternyata Sederhana Binatang Itu Nggak Punya Kantong Nggak Punya Tas Nggak Punya Tupperware Nggak Punya Lemari Nggak Punya Tabungan Maka Itu Kalau Mereka Sudah Kenyan Ya Sudah Ditinggal Mereka Nggak Pusing Lagi Sebab Mereka Percaya Nanti Atau Besok Ada Lagi Sekarang Ya Sudah Dibiarkan Saja Nah Kalau Kita Tidak Kita Ini Terlalu Banyak Kantong Terlalu Banyak Lemari Terlalu Banyak Tempat Untuk Menyimpan Sesuatu Nah Hari Ini Kita Harus Berubah Ya Jangan Disimpan Di Kulkas Kecuali Air Atau Sayur Makanan Kita Bagikan Kepada Banyak Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Mantap Betul Terima Kasih Untuk Jadi Satu-satunya Kekuatan Yang Bisa Kita Kalahkan Si Keinginan Duniawi Keinginan Mata Kesombongan Itu Hanya Hanya Kalau Saudara Dan Saya Punya Kuasa Cukup Rasa Cukup Menang Tidak Akan Kita Ngalami Kekalahan Wih Ini Luar biasa Kebenaran Ini Yang Harus Kita Miliki Dalam Hidup Kita Dalam Sejarah Penulisan Alkitab Saudara Kita Menemukan Orang Orang Yang Gak Pernah Merasa Cukup Hancur Hidupnya Nah Yang Paling Mengerikan Dari Contoh Itu Adalah Salomo Salomo Ini Luar biasa Betul Ya Ini Binatang Gak Punya Kulkas Jadi Gak Bisa Disimpan Salomo Itu Orang Hebat Sampai Hari Ini Belum Ada Manusia Yang Begitu Hebat Hikmatnya Kekayaannya Seperti Salomo Ya Kalau Salomo Hidup di Jaman Kita Wah Dia Bertahun Tahun Menjadi Orang Pertama Orang Satu-satunya Terkaya Sedunia Ada yang Tanya Dari Manato Bagaimana Jemaat Gak Mau Flexing Oh Apa Pernyataan Bagaimana Jemaat Gak Mau Flexing Pendetanya Hobi Kompor Kompor Jemaat Dengan Penampilan Jam Mewah Mobil Mewah Baju Branded Dan Lain Lain Seharusnya Kalau kita Punya Kuasa Punya Iron Doom Rasa Cukup Sekalipun Pendeta Pamer Pamer Begitu Kita Gak Akan Terpengaruh Ayo Para Pendeta Kita Bertobat Betul Gos Terima Kasih Kamu Tadi Kirim Papa Film Anak Papua Dapat Dari Mana Kamu Bagus Sekali Kalau Kita Sadar Bahwa Kita Adalah Saluran Berkat Makasih Adit Kalau Kita Sadar Bahwa Kita Adalah Saluran Berkat Dan Tidak Hidup 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 Untuk Diri Sendiri Pasti Bisa Berbagi Tanpa Merasa Rugi Betul Sekali Maka Itu Kekuatan Rasa Cukup Itu Dasyat Pokoknya Iblis Tidak Punya Kekuatan Untuk Menjatuhkan Kita Ya Kalau Kita Terlalu Banyak Mikir Pasti Banyak Khawatir Iya Jangan Mikir Banyak Banyak Hadapi Saja Hidup Ini Tetapi Sekarang Ada Wadah Memamerkan Pakaian Yang Dipakai Para Pendeta Di Indonesia Ya Biarin Kalau Ada Memang Ya Ngerin Loh Sudara Ya Di Instagram Itu Ada Pastur Mamon Ada Pastur Insta Atau Pastur Apalagi Lupa Jadi Kita Jangan Ikut Ikut Untuk Itu Semuanya Salomo Kekalanya Cuma Satu Gak Punya Rasa Cukup Memang Dia Orang Hebat Kekayaannya Luar Biasa Bisa Dapat Kekayaan Hebat Sekali Nah Bayangkan Alkitab Itu Begitu Jujur Di Bagian Ini Kita Semua Rasa Malu Gitu Kok Ada Orang Permaisuri Satu Ya Gundek Dan Nah Ini Contoh Keragusan Itu Nah Banyak Orang Bertanya Kira-kira Salomo Itu Bertobat Atau Tidak Saya Bisa Jawab Dia Bertobat Pada Akhirnya Dengan Dia Menulis Kitab Pengkotba Nah Mengapa Kitab Pengkotba Eglises Itu Isinya Cuma Satu Kata Kunci Sia-sia 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 Karena Itu Pertobatan Salomo Ternyata Kekayaan Sia-sia Semua Wah Pak John Nierjawan Senang Sekali John Kodin Bangga Ngikuti Ya Perkembangan Anakmu Itu Hebat Sekali Bangga Ya Tuhan Berkati John Puji Tuhan Kapan Kena Biri Lagi Nah Kalau Kita Belajar Dari Hidup Salomo Maka Kita Akan Tahu Kegagalan Dia Karena Keinginan Mata Keangkuan Hidup Keinginan Dagingnya Wih Ngeri Sekali Nah Dengan Contoh Salomo Kita Harus Belajar Jangan Kita Kalah Wah Ya Yudih Dari Palembang Teringat Lagu Bobby One Way Yang Lirik Akhirnya Berbunyi Apa Yang telah Kita Buat Kalau Kita Ciptakan Untuk Berbagi Hidup Dengan Mereka Betul Puji Tuhan Itulah Tuhan Kita Ya Makasih Bob Papa Enggak Baca Ya Ini Saya Kan Yang Di Facebook Baca Sendiri Tulisan Orang Hebat Dari Nabi Reh Ini Ya Amen Ya Ya Hendrik Dari Lampung Hadir Juga Kita Lihat Filipi Fasal 2 Ya Kapan Kita Bisa Menang Atas Semua Ini Ayat 5 Ya Ayat 5 Ayat Pengantin Baru Sudah Tes kamu Irma Ya Seterang Itu ada Irma Di IG Itu Seterang Filipi 2 Ayat 5 Nah Inilah Penangkal Yang membuat Saudara Dan saya Menang Gak akan Terpengaruh Dengan Flexing Pamer Semuanya Itu Ya Sederhana Sekali Filipi 2 Ayat 5 Hendak Lah Kamu Dalam Hidupmu Bersama Nah Kuncinya Kata Hidupmu Bersama Hidup Hidup Bareng Bareng Hidup Tidak Sendiri Hidup Ada Orang Lain Di Sekitar Kita Apa Hendaklah Kamu Dalam Hidupmu Bersama Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Juga Dalam Kristus Yesus Kalau Kalau Kita Memiliki Pikiran Kristus Kalau Kita Bisa Memiliki Hati Perasaan Yang Dimiliki Oleh Tuhan Yesus Aman Setan Tidak Akan Berani Mengganggu Kita Ketika Setan Tahu Ya Ketika Setan Tahu Bahwa Saudara Dan Saya Hanya Memiliki Pikiran Dan Perasaan Tuhan Yesus Tidak Ada Yang Lain Lain Aman Sudah Ada Komen Inilah Yang Selalu Terengiang Dalam Hati Yaitu Cukupkanlah Dirimu Dengan Apa Yang Ada Padamu Memang Tidak Mudah Tetapi Bisa Dilakukan Secara Ber Lahan Tapi Pasti Asal Kita Mau Mengizinkan Roh Kudus Untuk Mengajari Kita Setuju Amen Ya Jadi Kalau Pikiran Kristus Ada Di Pikiran Kita Kalau Perasaan Kristus Ada Di Perasaan Kita Aman Hidupi Terjemahan Yang lain Filipus Betul Agus Stay Humble Amen Haleluya Kita Lihat Terjemahan Yang Lain Ayet Biarlah Pikiran Ini Ada Di Antara Kamu Sebagaimana Juga Dimiliki Oleh Yesus Kristus Taruhlah Di Dalam Matimu Ingatan Ini Yang Sudah Ada Di Dalam Yesus Yesus Hendaklah Kalian Berjiwa Seperti Yesus Kristus Jadi Hendaklah Kamu Mengikuti Sikap Kristus Yesus Efahianya Filipus Ini Yang Tuhan Inginkan Hendaklah Saudara Bersikap Seperti Yesus Kristus Aman Ayo Rekan-rekan Nambah Tuhan Kita Nggak Akan Suka Pamer Dan Suka Flexing Kalau Ya Pikiran Dan Perasaan Yesus Ada Di Hidup Kita Nggak Akan Itulah Kemenangan Yang Tuhan Sediakan Buat Kita Dan Itu Sangat Luar Biasa Ada Yang Tanya Boleh Nggak Kita Punya Tabungan Boleh Ya Boleh Sekali Bahkan Alkitab Pun Mengajar Untuk Menabung Apa Sih Tujuan Menabung Nah Tujuannya Ini Yang Kita Harus Tujuan Menabung Itu Bukan Untuk Jaga Jaga Serah Sadar Nggak Kata Untuk Jaga Jaga Itu Seringkali Pikirannya Negatif Jaga Jaga Ya Kalau ada Apa-apa Mendadak Bagaimana Betul Seperti Gereja Mula-mula Yang Suka Perbagi Jadi Menabung Itu Karena Kita Punya Lebih Ini Motivasi Menabung Kita Punya Lebih Dan Belum Terpakai Belum Tahu Mau Dipakai Untuk Apa Saya Persempit Untuk Tiga Hal Contoh Menabung Untuk Biaya Kuliah Atau Biaya Sekolah Anak-anak Menabung Untuk Hari Tua Menabung Untuk Bisa Beli Rumah Terserah Tapi Ketika Yang Kita Tabung Belum Sampai Belum Terjadi Ya Perhatikan Tiba-tiba Ada Orang Yang Perlu Kalau Memang Roh Kudus Yang Menyuruh Tuhan Yang Menggerakkan Hati Untuk Menolong Orang Itu Tapi Jangan Yang Males Males Ditolong Jangan Biarin Kalau Males Suruh Bertobat Keluarkan Tabungan Kita Kalau Kita Dapat Hasil Lagi Ya Tabung Lagi Isi Lagi Yang Untuk Anak-anak Untuk Rumah Untuk Hari Tua Nah Tabungan Hari Tua Kan Kita Belum Sampai Tua Masalahnya Betul Nah Kalau Kita Belum Sampai Tua Dan Tabungan Hari Tua Kita Ada Yang Perlu Ya Kita Bagi Lagi Sekali Bukan Untuk Nolong Yang Malas Nah Besok Kita Kerja Kita Tabung Lagi Apalagi Jaman Sekarang Kerja Itu Enggak Perlu Kantor Kerja Itu Enggak Perlu Karyawan Banyak Banyak Karena Bisa Online Bisa Online Ini Pemerintah Kota Madia Surabaya Belum Lama Wali Kotanya Membuat Peraturan ASN Yang Gak Perlu Ngantor Dan Bisa Kerja Di rumah Dengan Komputer Enggak Gak Usah Masuk Kantor Asal Kerja Selesai Wah Itu Luar Biasa Pemerintah Surabaya Ini Itu Bisa Menghemat Berapa Persen Keuangan Baik Keuangan ASN Sendiri Enggak Perlu Transport Keren Juga Nah Jadi Menabung Itu Boleh Asal Kalau Belum Sampai Yang Kita Perlukan Untuk Nabung Ya Kita Bagi Kalau Ada Orang Yang Perlu Nah Jaman Online Begini Jam Kantor Kan Enggak Harus Pagi Sampai Sore Kalau Sudara Punya Bisnis Online Ya Mesin Yang Kerja Sudara Tidur Ada Uang Masuk Nah Waktu Tidur Uang Masuk Besok Ada Lebih Masukan Ketabungan Yang Kita Pakai Kemarin Untuk Nolong Orang Itu Nah Ini Prinsip Untuk Kita Menampung Gak Apa Tidak Salah Jelas Ya Untuk Itu Nah Inilah Kebenaran Yang Hebat Yusuf Itu Menampung Maka Itu Ketika Firaun Ketakutan Karena Dapat Mimpi Yang Mengerikan Ada Apa Ini Ada Yang Komen Ada Bapak-bapak Yang Pernah Ngajari Kami Kalau Orang Bisa Mengatur Semangat Dan Waktunya Dengan Baik Pasti Tidak Punya Waktu Untuk Flexing Betul Karena Ada Kesibukan Yang Lain Dengan Kata Lain Orang Yang Suka Flexing Pamer Pamer Itu Memang Pengangguran Maka Itu Saya Ulangi Lagi Rata Rata Orang Yang Flexing Suka Pamer Kekayaan Itu Ternyata Bukan Hasil Keringatnya Sendiri Lebih Kurang Ajar Justru Orang Yang Kerja Serius Terus Pun Bisa Beli Barang Mewah Itu Justru Mereka Hampir Tidak Pamer Aduh Kurang Ajar Betul Itu Awas Kamu Kamu Sucukur Belum Dari Nabiri Berarti Kebiasaan Menyebut Kamu Diperkati Yang Selalu Diucapkan Karena Seseorang Mendapat Atau Memiliki Barang Mewah Itu Secara Tidak Langsung Menaburkan Benih Unggul Flexing Betul Ya Jadi Jangan Kita Mendorong Orang Untuk Suka Pamer Kekayaan Itu ya Itu Kok Kamu Ditetawain Orang Itu Iya Oh Ini Dia Terima Kasih Sangat Memperkati Terjawab Pergemulan Saya Mengenai Pengajaran Menabung Puji Tuhan Untuk Itu Ya Dari Samarinda Komen Apa Ini Kebanyakan Orang Menabung Untuk Diri Sendiri Numpuk Uang Banyak Banyak Dan Begitu Ada Yang butuh Langsung Dibilang Belum Ada Uang Uang Ngeri Sekali Itu Ya Komen Lagi Dari Surabaya Tuhan Yesus Itu Lembut Rendah Hati Tidak Suka Pamer Saat Dia Datang Semarak Pun Tidak Iya Cuma Lahir Di Kandang Bisa Bayangkan Itu Maka Itu Saudara Bagaimana Kita Harus Hidup Di Dalam Hati Tuhan Lagi Sekali Yusuf Itu Menabung Maka Itu Ketika 7 Tahun Kelimpahan Ternyata Panen Mesir Limpa Lalu Yusuf Buat Lumbung Lumbung Itu Sejarah Itu Fakta Menabung Silahkan Dan kita Bagi Ada yang Tanya Kalau Youtuber Bagaimana Pak Nah Itu Kan Bisnis Mereka Itu Dapat Uang Tapi Lagi Sekali Youtuber Jangan Menipu Karena Banyak Youtuber Ada Beberapa Youtuber Itu Yang Tanpa Yang Mengikuti Youtube Youtube Itu Jadi Terpengaruh Nah Itu Yang harus Hati-hati Pokoknya Jangan Pamer Yang Tanya Ini Coba Renungkan Kembali Satu Yohanes Dua Ayat 15 Tadi Ayat 16 Hati-hati Dengan Daya Tarik Dunia Ini Ya Oke Ada Komen Ini Ya Agus Ini Anak Saya Pemilik Facebook Aja Ya Mark Jukerbrok Yang Kaya Raya Kagak Pernah Flexing Apalagi Kita Yang Gak Sekaya Dia Betul Oke Ada Komen Dari Surabaya Flexing Dilakukan Karena Mereka Masih Butuh Pengakuan Status Dari Dunia Ini Betul Nah Itulah Kesombongan Keinginan Mata Supaya Dianggap Hebat Stop Untuk Itu Semua Jadi Saya Ulangi Lagi Untuk Menangkal Serangan Si Kunyuk Untuk Kita Dibuat Pamer Ya Harta Duniawi Gegilaan Seks Tadi Dua Hal Ini Iron Doom Kita Bisa Berkata Cukup Yang Kedua Miliki Pikiran Dan Perasaan Tuhan Yesus Maka Kita Pasti Aman Nggak Akan Terjerat Dengan Dosa Akhir Jaman Ini Sudara Itu Mengerikan Sekali Jadi Belajar Seperti Salomo Jangan Kita Jatuh Karena Keinginan Duniawi Salomo Hancur Belajar Dari Yusuf Bisa Menabung Ketika Ada Kelimpahan Simpan Dan Akhirnya Kita Lihat Seluruh Dunia Diselamatkan Dengan Tabungan Yusuf Sehingga Nggak Kelaparan Termasuk Israel Kalau Yusuf Tidak Kemesir Walaupun Dengan Cara Yang Jahat Karena Kakak Kakaknya Yang Menjual Dia Tapi Yusuf Dipakai Tuhan Bayangkan Kalau Nggak Ada Yusuf Israel Itu Bunah Mereka Yaakub Dan Anak Cucuknya Mati Kelaparan Karena Kelaparannya Mengerikan Di Jadi Menabung Itu Luar biasa Dan Yusuf Bisa Berkata Cukup Dia Nggak 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 Sombong Karena Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Dia Dua Ayat Ya Kitab Amsal Fasal 30 Coba Ini Doa Ya Akob Bin Yakur Ya Saya lupa Ayo Cari Itu Amsal Fasal 30 Atau 31 Dua Ayat Itu Tuhan Jangan Buat Aku Kaya Supaya Aku Nggak Begini Dan Tuhan Jangan Buat Aku Miskin Supaya Aku Nggak Begitu Carikan Itu Ayat Berapa Itu Amsal Nah Itu Doa Yang Hebat Sekali Ya Makasih Belipus Baik Pak Hengki Apa Kabar Baru Muncul Amsal Akur Bin Yaki Betul Ayat Berapa Itu Ya Mulai Ayat Yang Ketujuh Amsal 30 Ayat 7 Sampai 9 Tuhan Biar Kami Hidup Seperti Ini Dua Hal Aku Mohon Kepadamu Jangan Itu Kau Tolak Sebelum Aku Mati Yakni Jauhkanlah Daripadaku Kecurangan Dan Kebohongan Jauhkan Jangan Berikan Kepadaku Kemiskinan Atau Kekayaan Ini Doa Yang Aneh Biarkanlah Aku Menikmati Makanan Yang Menjadi Bagianku Bukan Bukan Menjadi Bagian Bukan Menjadi Bagian Orang Lain Nah Itu Koruptor Itu Perampok Perampok Itu Ad 9 Supaya Kalau Aku Kenyang Aku Tidak Menyangkalmu Dan Berkata Siapa Yahweh Itu Sombong Atau Kalau Aku Miskin Aku Mencuri Dan Menjem Mencemarkan Nama Tuhan Doa Ini Luar Biasa Ya Betul Yuli Gimana Keluargamu Aman Ya Nanti Kita Ketemu Tanggal 14 Hamba Tuhan Gampang Bicara Kita Diberkati Untuk Memberkati Tetapi Tidak Mampu Kasih Contoh Kepada Jemaat Ampuni Kami Terima Kasih Untuk Firman Hari Ini Bener Tinus Ayo Kita Menjadi Berkat Untuk Diberkati Ya Menjadi Diberkati Untuk menjadi Berkat Diberkati Untuk Memberkati Sama Semua Nah Ini Doa Yang Luar Biasa Yang tertulis Di kitab Suci kita Jangan Diberi Kemiskinan Jangan Diberi Kekayaan Artinya Cukup Cukup Ya Biarlah Biarkanlah Aku Menikmati Makanan Yang Menjadi Bagian Ku Maaf Itulah Binatan Mereka Bisa Berkata Cukup Untuk Makanan Jadi Bagian Dan Nggak Tamat Ini Yang Mengerikan Kalau Kita Tamat Ada teori Di Berapa Negara Cara Mereka Menangkap Kera Ya Kelapa Dilubangin Sebatas Tangan Kera Lalu Di dalam Kelapa Bisa Dilubang Itu Diisi Kacang Nah Ketika Ada Monyet Rakus Melihat Ada Kacang Begitu Banyak Di Dalam Kelapa Itu Maka Tangannya Masuk Nah Waktu Tangan Kosong Masuk Ya Cukup Dilubangnya Tapi Karena Dia Rakus Dia Tamak Dia Genggam Kacang Sebanyak Banyaknya Maksudnya Supaya Dapat Banyak Nah Ketika Tangan Kerak Itu Terisi Dengan Kacang Genggaman Itu Ya Otomatis Gak Bisa Keluar Tangannya Dari Kelapa Itu Wah Dia Lompat Lompat Dia Tarik Ya Gak Bisa Padahal Gampang Lepaskan Ya Lepaskan Tangan Kacang Kacang Itu Kan Dia Keluar Nah Itulah Contoh Manusia Yang Rakus Berapa Bulan Yang Lalu Saudara Ya Di rumah Salah Seorang Saudara Saya Gak Tahu Nah Tato Di rumah Itu Saya Lupa Hadir Sales Dari Suatu Produk Suplemen Makanan Sehat Saya Gak Tahu Nah Kebetulan Keluarga Ini Pernah Dengar Saya Mengajar Berapa Puluh Tahun Yang Lalu Nah Saya Juga Bersyukur Kepada Tuhan Untuk Hikmat Itu Itu Tahun 70-an Akhir Setu hari Saya Dibawa Merenung Kenapa Punya Dua Tangan Ini Nah Itu Tahun 70-an Akhir Sudara Rokudus Beri saya Hikmat Kita Ini Akan Sehat Dan Bahagia Kalau Apa Saja Yang Kita Miliki Itu Hanya Semampu Dua Tangan Ini Pegang Itu Akhir 70-an Termasuk Makan Manusia Itu Sehari Bukan Sekali Loh Waktu Saya Disusi Dengan Papa Waktu Itu Oh Bukan Daniel Bukan Setiap Kali Makan Dua Apa Tangan Ini Penuh Bukan Tapi Sehari Kita Makan Secukup Ya Secukup Dua Tangan Ini Maka Hidup Itu Sehat Begitu Pula Dengan Apa Yang Kita Punya Jangan Melebihi Isi Dua Tangan Ini Jangan Nah Tapi Ada Orang Yang Ragus Pikirnya Supaya Dapat Banyak Maka Tangannya Diperbesar Coba Zara Renungkan Kalau Tangan Ini Diperbesar Berarti Makin Dapat Banyak Atau Makin Dikit Ayo Makin Dikit Karena Jari-jari Kita Terbuka Semua Dan Semuanya Jatuh Wah Itu Luar Biasa Nah Ternyata Orang Yang datang Ke rumah Teman Saya Bicara Soal Hidup Sehat Itu Mereka Punya Prinsip Ya Sebatas Tangan Ini Luar Biasa Rian Ketemu Besok Ya Nanti Malam Bapak Saya Sampai Villa Jadi Sebatas Tangan Ini Itu Bisa Berkata Cukup Dalam Hidup Saudara Tuhan Yesus Luar Biasa Dari Illinois Luar Biasa Pengajaran Ini Sekarang Ini Malah Minta 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 Terus Supaya Kaya Kerajaran Di Pendeta Matrai Yang Ajarkan Duit Duit Terus Ampuni Kami Tuhan Ya Ini Ada Yang Tanya Baru Gabung Maaf Baru Gabung Tadi Firmanya Dari Mana Ya 1 Yohanes 2 15 Sampai 17 Ya Kita Tadi Baru Baca Ayat Yang 16 Baru Uraikan Itu Nah Ini Yang Tuhan Inginkan Untuk Kita Kerjakan Dalam Hidup Kita Steven Kusuma Puji Tuhan Ikut Belajar Juga Oke ya Kita lanjutkan Sekarang Ayat 17 1 Yohanes 2 Ayat 17 Tadi belum kita baca 1 Yohanes 2 Ayat 17 Kita lihat Kita lihat Udah Filipos Oke Ayat 17 Kita lihat Ayat ini Dan dunia ini Perhatikan kata waktunya Dunia ini Sedang Sedang Lenyap Keren Sekali Bukan Lenyap Bukan Akan Lenyap Perhatikan Sedang Lenyap Lenyapnya Gak cuma Lenyap Begitu Hilang Dengan Keinginannya Tetapi Orang yang Melakukan Kehendak Tuhan Tetap Hidup Selama Lamanya Artinya Saudara Kalau ada Manusia Dikuasai Oleh dunia ini Dengan Tiga macam Tadi Keinginan Mata Kesombongan Keinginan Daging Begitu ada Manusia Dikuasai Oleh dunia ini Dan dunia ini Sedang Lenyap Otomatis Orang Yang hidupnya Dikuasai Oleh dunia Akan Lenyap Sosial Media Itu Senjata Ampuh Sekarang Ini Ampuh Sekali Seandainya Sekarang Itu gak ada Sosial Media Maka Gak ada Orang Flexing Kalau Gak ada Orang Flexing Maka Penjahat Penjahat Itu Gak akan Ketahuan Betul Ya Bahkan Sekarang Ini Sudara Polisi Polisi Intel Itu Gak Sulit Seperti Zaman Dulu Seperti Social Media Karena Apa Karena Orang Orang Dimana Mana Sekarang Semua Orang Punya Smartphone Yang Bisa Merekam Peristiwa Apa Saja Udah Sambil Jalan Melihat Sesuatu Langsung Diviralkan Nah Polisi Punya 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 Senjata Maka Itu Ada Istilah Jejak Digital Atau Digital Footprint Wih Itu Sakti Sekali Sakti Maka Itu Kita Harus Harus Dan Harus Ya Hidup Dalam Kejujuran Dan Kebenaran Oh Risa Iya Masih Ingat Mbak Pena Kamu sekarang Ada Dimana Ini Minta Nomor HP Ya Ya Nanti Bapak Kasih Nomor HP Lupa Enggak 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 Nomer HP Nah Dunia Ini Sedang Lenyap Itu Kata Yang Luar Biasa Sedang Itu Proses Yang Sedang Berjalan Nah Justru Kata Sedang Lenyap Ini Membuat Orang Enggak Sadar Kalau Ini Pelan-pelan Menuju Kehancuran Bukan Dunia Ini Lenyap Atau Akan Enggak Tapi Ini Sedang Jadi Proses Gancuran Sedang Berjalan Terjemahan Yang Lain Filipus Ya Ayiti Dunia Ini Sedang Lenyap Bersama Keinginannya Tetapi Orang Melakukan Dengan Daktuan Akan Hidup Selama Lamanya PES Dunia Dan Segala Sesuatu Di Dalamnya Yang Diinginkan Oleh Manusia Ini Sedang Lenyap Tetapi Orang Yang Menuruti Kemauan Tuhan Tetap Hidup Sampai Selama Lamanya TSI Ingatlah Bahwa Dunia Dan Segala Isinya Yang Diinginkan Manusia Sedang Menuju Kebinasaan Tetapi Orang Orang Yang Melakukan Gendak Tuhan Akan Tetap Hidup Untuk Selama Lamanya Wah Luar Biasa Jadi Ini Pilihan Kita Saudara Ini Pilihan Kita Mau Yang Bagaimana Kita Melakukan Gendak Tuhan Ini Dalam Hidup Kita Jadi Ayo Mulai hari Ini Jaga Hidup Kita Ya Saya ulangi Jaga Hidup Kita Supaya Kebenaran Tuhan Itu Menjadi Bagian Di Hidup Kita Dan Dan Kalau Kebenaran Tuhan Menjadi Bagian Di Hidup Kita Wah Hidup Ini Sungguh Luar Biasa Pak Joe Ngomong Itu Ayo Coba Lihat Kesana Ngomong Jodak Bapak Ya Jadi Dengan Ayat 16 dan 17 Tadi Itu Saya Tuliskan Bahwa Ini Mengingatkan Kita Kalau Hidup Kita Hanya Menuruti Dunia Hawa Naksud Kita Maka Kita Sedang Menggali Kubur Kita Amen Menggali Kubur Untuk Diri Sendiri Iya Woy Keren Belajar ya Lakukan Kebenaran Ini Dan Hidupi Maka Kita Nggak Akan Lenyap Bersama Dengan Dunia Ini Oke Selamat Ya Menjadi Berkat Buat Orang Lain Jangan Sibuk Untuk Pamer Maka Awas Suka Upload Upload Di Sosial Medianya Jangan Aneh Aneh Jadilah Yang Biasa Saja Jangan Gunakan Sosial Media Untuk Menjerat Kita Di Dalam Kesalahan Kesalahan Kita Jangan Tuhan Yesus Memperkati Kita Semuanya